Baru-baru ini warganet kembali dibuat penasaran dengan pertemuan kedua pihak keluarga Tekurian dan Ria Ricis. Beginilah komentar Tekurian dan kuasa hukumnya perihal pertemuan keduanya itu. Diketahui gala premier film perjalanan pembuktian cinta yang dibintangi suami Ria Ricis, Tekurian digelar di Episentrum Kuningan, Jakarta. Acaranya terbilang cukup riah bila dilihat dari tingginya jumlah penonton yang datang memadati studio. Termasuk bentuk support dari keluarga Ria Ricis yang turut menyaksikannya. Momen menarik tersaji di tengah berlangsungnya acara. Ada sosok kakak Ria Ricis, Okis Setiana Dewi, dan Cindy Putri dalam kerumunan penonton yang hadir. Hanya saja, Okis Setiana Dewi tidak mengikuti acara sampai selesai yang meninggalkan gedung bioskop di tengah pemutaran film. Sebelum meninggalkan lokasi, Okis Setiana Dewi sedikit memperikan keterangan soal kehadiran di gala premier film yang dibintangi Tekurian. Yang mengaku selaku kakak dari Rian, ia mendapat undangan langsung darinya. Iya kan saya kakaknya Rian, saya diundang. Ujian Okis Setiana Dewi sambil tertawa. Okis pun turut mengomentari debut Tekurian di layar lebar. Ia ikut bangga dengan pencapaian suami adiknya itu. Alhamdulillah bangga, senang, dan bahagia ungkap Oki. Okis Setiana Dewi percaya keberhasilan Tekurian membintangi film perjalanan Pembuktian Cinta merupakan buah penantian dan kerja kerasnya di industri hiburan tanah air. Okis Setiana Dewi tak lupa memanjatkan doa terbaik untuk karir keaktoran Rian. Film perjalanan Pembuktian Cinta diharapkan jadi langkah awal untuk Rian merintis karir yang lebih jauh. Pokoknya saya support terus prestasi-prestasi dan karya-karya dari adik-adik kami sambungnya. Pertemuan Tekurian dan keluarga dari Cis ini pun nyatanya cukup menyita perhatian publik. Seusai melakukan gala premier, Tekurian merasa sangat senang dengan hadirnya keluarga Ria Ricis yang turut mensupport karya darinya. Rupanya banyak yang penasaran dengan pertemuan keluarga Tekurian dengan keluarga Ria Ricis tersebut. Tak seperti hari-hari sebelumnya, kini Tekurian terlihat bahagia dan ceria setelah pertemuannya dengan keluarga Ria Ricis. Banyak awak media yang langsung menghampiri star aktor itu, mereka seolah penasaran dengan hasil pertemuan kedua pihak keluarga tersebut. Rian tak sendirian, ini nampingi oleh kuasa hukumnya saat keluar dari studio. Melihat dirinya yang lengah dengan cacaran pertanyaan dari wartawan, kuasa hukum Rian Lantas ikut menengahi dan sekilas menjawab perihal pertemuan keluarga Rian dan keluarga Ria Ricis itu. Kuasa hukum memendarkan ini pertemuan kedua pihak keluarga tersebut. Yang membeberkan pertemuan keduanya itu juga merupakan untuk menghadapi sidang kedua yang beragendakan mediasi. Rian Lantas meminta untuk selalu mendoakan yang terbaik soal permasalahan yang saat ini ia hadapi bersama Ricis istrinya. Meski begitu melihat wajah Rian yang begitu sangat ceria dan bahagia, banyak warganet yang mengira jika keduanya bakal rujuk kembali. Begitu peluakis Setina Dewi dan Sendi Putri yang terus berupaya untuk menyatukan adiknya dengan Tekurian suaminya. Terima kasih.